selamat menikmati selalu ada bimbingan khusus yang disebut dengan sheikh atau mursid semacam itu saya ingin sampaikan pengalaman dari seorang murid yang digembleng oleh mursid murid ini bukan bahasa Indonesia bahasa Arab murid itu kalau disini namanya mahasiswa kalau yang di SD namanya tilmir kalau yang SMP SMA namanya talib kalau sudah perguruan itu namanya murid disini dibalik artinya kalau disana al-ustad itu profesor kalau disini mu'alim itu disirinya ustad jadi dibalik-balik semuanya ya tidak salah memang begitu kita kadang-kadang mengadopsi bahasa sing itu tidak beraturan yang mahasiswa disebutnya ya kan dibalik-balik nah ada seorang murid yang mengeluh kepada gurunya dia mengatakan saya sudah 20 tahun berguru disini dengan bimbingan yang mulia tapi ternyata tidak ada deradat tidak ada derdet artinya saya tidak pernah merasakan adanya rasa yang istimewa itu dia bilang tambahkan 200 tahun lagi bersujudlah kamu tidak akan berubah jadi gimana pulang saja lah tak ada guna dia bilang gak bisa sudah kepalang tanggung masa 20 tahun pulang sia-sia jadi mau lanjut-lanjut tapi siap anda melakukan perintahku dengan segala resikonya siap bener-bener siap-bener siap oke cukur rambutmu buang topi mahkotamu itu dia anak raja soalnya Malik bin Dinar ganti bajumu semuanya bagi yang combang-camping beli kacang taruh di kandek kalungkan di leher kamu menari di pasar bagi kacang sama anak-anak kecil yang kasih kacang suruh menampar muka kamu siap siap laksanakan disitu dia dianggap orang gila dilemparin dicacium maki ditendangin begitu setelah itu lalu dipanggil bagaimana Tuhan Guru sudah cukup selesai saya mau nanya apa yang kau rasakan sekarang dia mengatakan bahwa saya selama ini rendah hati saya tawadu saya semuanya palsu semuanya baru saya merasakan saya menjadi hamba Allah yang paling hina sekarang ini baru dia merasakan hal yang halus halus seperti itu ini kan pelajaran ya kan kalau Anda belum pernah hidup dihinakan orang Anda tidak akan mengerti penghinaan itu artinya ini yang mananya membaca hati ini pelatihan yang luar biasa ya kan begitu jadi bukan dengan begitu itu langsung dengan orang gitu ya jadi dia ternyata bahasa-bahasa semuanya menunduk-nunduknya dengan menunjuk dengan jempolnya dengan bahasa kromo-inggilnya itu palsu semuanya ya kerendahan hati adalah dalam hati kita ini semuanya nah itu jadi kalau dia itu hormat betul-betul hormat kita banyak bahasa-bahasa semuanya kemunafikan yang ada dalam diri kita sendiri kalau dalam diri mau ada kemunafikan percayalah semuanya adalah palsu semuanya ini jadi ketika dia sudah merasakan dirinya kenapa jadi dia anak raja tetap bahasa-bahasinya tetap aja pura-pura karena dia merasa anak raja jadi kenapa ya karena dia merasa anak raja dia orang kaya itu dia masih ada rasa bangga diri kepada kita nah makanya kalimat lahaw lawala kuwata itu adalah ajipamungkas sebetulnya bahwa aku aku tidak punya kekuatan apapun aku tidak punya daya apapun semuanya seizin Allah nah ketika rasa kita menjadi halus seperti itu baru kita bisa membaca perasaan orang ya kan begitu ini mungkin dari lahat kan ada bahasa-bahasi kalau sama tamu boleh kau bertanya kapan datang tapi jangan bertanya kapan pulang betul gak kenapa kalau kapan datang akan dijawab baru tadi tapi kalau kapan pulang bilangnya bau tai karena guru melihat ini sang murid masih punya kesombongan orang sombong itu adalah selalu merendahkan orang lain orang sombong itu paling tersinggung ketika ditegur orang orang sombong itu tidak pernah mengaku bersalah itulah kasar hatimu itu kalau hatimu kasar semacam itu bagaimana engkau membaca hati orang itu haluskan dulu hatimu baru anda bisa membaca hati orang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih